Jadi kami informasikan juga... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majene menggelar Funwalk dalam rangka sosialisasi pemilihan Kepala Daerah Majene 2024. Funwalk ini dilaksanakan di dalam Stadion Prasamia Majene pada Minggu 17 November 2024, pagi. Kegiatan ini dihadiri sejumlah stakeholder dan pemerintah daerah Majene, termasuk PJS Bupati Majene Habibi Aziz, yang membuka secara langsung kegiatan tersebut. Turut hadir anggota Panwascam dan masyarakat yang ikut dalam memeriahkan Funwalk yang diadakan KPU Majene ini. Komisioner KPU Majene Ahmad mengatakan, hari ini sebenarnya rangkaian kegiatan pilkada, dalam rangka mensosialisasikan kepada masyarakat pada tanggal 27 November 2024 nanti, akan ada pelaksanaan pilkada secara serentak. Harapan yang paling mendasar adalah partisipasi masyarakat di Kabupaten Majene berjalan sesuai apa yang sudah diinginkan tanpa kendala apapun. Lebih lanjut, ia mengatakan, dirinya menghimbau kepada masyarakat agar datang ke TPS nantinya untuk memilih sesuai hati nurani masing-masing. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!